Intro Halo, kamu menyusikan lensa Indonesia Update bersama saya Retmo Ayu. Peti kemas berisi gas beracun terjatuh di pelabuhan Agaba, Yordania. Jadian ini mengakibatkan 13 orang bekerja tewas dan 250 orang lainnya terluka. Sebuah peti kemas berisi klorin yang beracun terjatuh saat hendak dimasukkan ke dalam kapal pengangkut di pelabuhan Agaba, Yordania. Gas berwarna kuning langsung menyebar di lokasi kejadian. Bekerja di dermaga langsung berhamburan melarikan diri, namun tak semua berhasil melarikan diri. Peristiwa ini menewaskan 13 pekerja dan 250 orang lainnya terluka. Hingga kini 199 orang diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, pasca terjatuhnya peti kemas, pihak berwenang menutup sementara daerah ini. Aparat mengerahkan spesialis mendeteksi apakah daerah ini masih berbahaya dan masih mengandung gas beracun. Pejabat kesehatan setempat meminta warga yang tinggal di permukiman terdekat lokasi kejadian untuk waspada. Tutup jendela dan pintu, serta tidak berkeluaran di luar rumah. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Sahabat RTV, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Retno Ayu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!